kita tanya sama temen kita, siapa? Clara kan lu masih mau lulusnya ya Zema? yaa lu udah, udah belum? nentuin, passion gua apa? kasih jadi, for your information ini, gua tuh sampe sekarang belum menemuin passion gua dimana karena, gua dari kecil itu gua ngelakuin semua hal tapi, kayak berhubungan dengan art misalnya gua suka banget dengan art apalagi kalo misalnya dulu kan ada SBK atau pengharian ya kalo misalnya udah pelajaran itu, gua sangat totalitas disitu gua kayak suka, gua kayak jadi apa contohnya? contohnya misalkan tiktok jadi misalnya nih, kayak bikin lu bikin keranjang dari kayak steak es krim nih kayak, ih kok bisa ya kok, dia bisa gini-gini ya akhirnya gua, gua kayak, gua buat lah terus kayak, ih kok bentar, bentar, keranjang dari steak es krim iya gua bikin rumah aja tiga hari tuh kayak SD bisa jadi, dulu itu sekolah gua tuh lebih ke art gitu sekolah SD gua tuh lebih ke art jadi kayak dia ada guru prakarya sendiri dia tuh sampe kayak, pas SD pun kayak kita kayak dibantuin potong loh jadi kayak di tempel-tempelin segala macem kan lu suka sama itu nih? iya kenapa menurut lu itu bukan passion? karena, apa ya gua masih bingung loh karena gua cuma suka doang tak apa ya takutnya kayak bukan itu karena gua, di sisi lain gua juga suka sama musik di sisi lain gua juga kayak suka ngedance gua ngedance and then gua juga kayak ama ngedance juga iya, gampang jadi, terus gua juga kayak apa ya awalnya gua gak usah gambar cuma kayak gua liat di rumah, kok dia bisa ya kayak gambar daun, misalnya rumput gitu kayak gampang banget kayak ngelumpung gitu kan kayak, segampang itu kenapa gua gak bisa kadang gua juga suka compare diri gua sama orang lain misalnya kayak, dia bisa kok gua gak bisa ya padahal gua sama dia sama kayak gua tuh soal kayak gitu kayak, dia bisa kenapa gua gak bisa akhirnya gua mulai dasar itu gua sering banget mencoba hal-hal baru yang gua tau kayak mencoba hal-hal baru iya, gua kayak gua gak bisa loh cuma kayak, ah yaudah yakin aja deh kayak coba dulu kayaknya bisa deh gua apa-apa, gua gak bisa gitu loh akhirnya gua sempet nyoba gambar dan akhirnya ternyata gua enak suka gambar nah, terus kayak dari situ gua kayak suka lah lah terus kayak masuklah ke dunia-dunia SMA tuh kayak pas gua di biara kayak ada poster-poster nih kayak penasaran kok orang bisa bikin poster keren banget jadi gimana ya apa dia gambar dulu apa dia ini-ini-ini terus kayak gua kayak bingung doang maksudnya kayak gimana caranya akhirnya cari tau dong nonton youtube lah apa segala macem itu menggambar di komputer namanya photoshop ya emang gua gak tau maksudnya kayak karena gua bingung gitu misalnya pengadulunya itu bahan gambar loh itu naro kalau gambar ilustrator gambar dulu gua bikin tuh kayak dulu gua pake paint to side apa apa? paint to side kayak 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 paintnya windows microsoft tapi versi buat lu ngegambar-gambar gitu buat komi oooh ribet ya diget ya bentar gua masih mau kelara nih jadi menurut lu lu belum menemukan patient lu dari hobi lu yang banyak gitu iya hobi gua banget gua ngakuin semua kayaknya boleh dicoba abis ini kita launching ntar sadu diffusion namanya sadu diffusion tiktok iya 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 tapi gitu tapi gitu tapi kadang lu pernah ngasih ga sih patient lu berubah dari awal jadinya tiba-tiba gini misalnya gue dulu tuh waktu SMA gua emang temen-temen gua tuh dari SMA 1 nih udah janjian bakal masuk suatu kampus di dekat rumah gua di area kemanjisan iya 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 terus yang katanya IT nya paling bagus gua udah janjian sampe pas SMA 2 hahaha pas SMA 2 gua bener-bener gua beli formulir disitu sampe nomor urutnya tuh bener-bener kayak gua temen gua biar kita sekelas bareng katanya kayak kalo nomor formulir dekat tuh bisa sekelas ya kan beli formulir tes beasiswa dapet beasiswa dong berapa dapet cukup gini lah sekitar 50an di tempat itu 50 cukup gini kan dari total udah tuh dapet sep abis itu setelah gua itu kan gua udah udah dong gua udah dapet nih gua udah akan kuliah disini ini passion gua terus gua ikutlah salah satu acara di mall-malla di mall menang waisang gua disuruh ngemsi di mall itu ngemsi tuh sekali ngemsi kawihara disuruh cerita-cerita nyataka di sekolah minggu cerita di pemuda suruh cerama cerama ngemsi lagi ngemsi cerita ngemsi cerita akhirnya ketemu lah gua ketemu sama temen gua kayaknya lu bagus deh kalo ngasih komunikasi ngemsi kasih hmm ngemsi yang ngemih ngengih goyang nih goyang kan gak goyang udah tuh karena gua goyang gua gak mau sendirian goyangnya gua orang tua goyangnya jadi kan nyokap gua udah harus mau bayar nih kan udah mau bayar nih bayar gua bilang yaudah udah gak apa-apa dah kita ini dulu kita coba dulu nih di tempat itu nah yang nyokap gua lagi tuh gak tau adalah sehari jadi pas gua ngumpulin kan gua sendiri nih ke kampus itu gua ngumpulin nih formulirnya kan gua ada nih centeng nih di IT darah tangan nyokap gua kan sebelum gua kumpulin ke admisinya gua beli TPEX gua beli TPEX sama full fair jadi bisa ganti dari yang IT itu gua ganti ke markong gua centeng terus gua di di kampusnya sama tapi gua kumpulin sep pulang gua baru mikir gimana cara jelasinnya ya jatuh berarti kondisinya lu belum cerita gua belum cerita dan gua belum tau jadi nyokap gua taunya gua IT saat itu gua kumpulin aja gua markong tuh jadi kalo menurut gue sebenernya passion itu gak bisa berubah kalo menurut gue cuman yang bisa berubah itu adalah ketika lu pertamanya adalah suka terus lu berubah menjadi passion jadi kayak ibarat sebenernya lu belum tau passion lu lu cuma ikut-ikutan sama lingkungan lu itu makanya baru suka nah pas tiba-tiba lu akhiran keluar passion lu itu makanya sebenernya bisa berubah tadi jadi kayak ibarat karena menurut gua banyak faktor jadi kayak ada yang dibilangnya belum nemuin passion sebenernya karena lingkungan atau yang kedua karena sebenernya udah tau passion nya apa tapi dia takut untuk ngelakuin passion dia itu karena mikirinnya itu udah mikir konvensional kita gak bisa salah orang tua kita orang tua kita mungkin dan kecil kita ditanam ini adalah lu sekolah yang bener habis itu kerja dan kerjanya mereka itu adalah kerja konvensional image mereka dan kerja itu selalu kantoran ya kan jadi didoktrinnya sama orang tua dari kecil seperti itu akhirnya kita gak berani untuk munculin atau ngeluarin passion kita karena dianggapnya misalnya tonton ini kayak pemusik dulu waktu jaman-jaman SMA gue terus ketemu sama calon bukan calon lah ya jadi kayak sama bokap bokap manteng gue waktu itu cewek gue itu ditanyanya langsung gitu misalnya kayak jadi waktu itu kan karena gue di SMA gue gue pemusik misalnya gitu kan di sekolah berarti kan tanggungnya adalah pemusik dong nah pas ditanya sama bapaknya dia mau jadi apa pemusik emang mau kerja apa musisi mau dapat uang dari mana akhirnya karena imesnya mereka itu adalah kalo kerja itu harus kantoran bapaknya nanya gitu ya dalam hati gue adalah misalnya ya bahkan Afghan aja mungkin gak gajinya lebih besar dari lu ok tapi gue sangat gila lu lu SMA pacaran terus ketemu sama bapaknya terus ngobrol bapaknya langsung nanya itu bokel sih ya kalo itu bukan apa beda topiknya iya ntar aja ya ntar aja ya ntar aja ya iya video kursus ya ntarifikasi Waktu itu gue ke rumah GPT gue, yaudah disuruh masuk, gue baru-baru bersihin karakter mobil Gue bersihin karakter mobil Gue, gue si TK Koferi yang kayak, kadang tuh orang tua karena faktor lingkungan ya Ini faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi passion kita Contohnya saudara gue, dia tuh pengen banget jadi chef, dia udah mau masuk parisata Tapi orang tuanya bener-bener gak dukung dan dia akhirnya sekarang masuk akutansi Jadi jauh banget dong dari seorang chef jadi akuntansi, itu tuh jauh banget Makanya dia juga ada yang mau jadi dokter Dan tapi sama itunya kayak ngapain sih lu kayak gitu Jadi sebenernya faktor orang Chef jadi aku mau belajar chef jadi akuntansi ntar yang goreng saham ya Iya goreng saham Boleh tuh beatnya, beatnya boleh tuh gue suka tuh goreng saham Goreng saham Ini makanya aman Tapi orang tua lu pernah ini gak sih nyaranin lu buat kuliah ini aja gitu Pernah Pernah Gua pernah tuh deh gitu Dan gua jujur aja gua salah masuk jurusan kuliah Oh lo masuk jurusan apa bro? Gua masuk akutansi padahal gua pengennya Manajemen Waaah Sama Sama ya Maunya chef Ternyata yang diomongin sama Ternyata gua pengennya pastri bagian chef Oh beneran sih Oh beneran sih Oh beneran Jadi kenapa itu saudaraan Jadi kenapa itu saudaraan Oke lu cerita dulu Sebenernya itu bukan passion gua dan makanya Sekarang kayak Beneran gimana ya Kalau kita ngikutin omongan orang kan Kita menjalani sesuatu itu kayak setengah hati gitu loh Dan pada ujungnya Kalau emang kita ada kendaraan atau apapun Jadi itu kita kayak menyalahkan orang itu Bahkan kita kayak bisa juga menyalahkan diri sendiri itu loh Tapi sebenernya ya Kalau kita tarik urut dari semua ya Kalau ngomongin masalah passion Gua kerja gak nyari uang Apa ya lu cerita Tapi gua kerja itu gua nyarinya adalah happy Jadi gini Maksud gua adalah Ini gak kontrofensi ya Ini kontrofensi Jadi Kalau gua punya pemikiran itu Gua kerja itu Enggak mencari uang Kenapa? Karena kalau kita kerja mencari uang So orientasi kita langsung money Langsung untung rugi Akhirnya menghalangkan segala cara Untuk-untuk dong Pastinya dong Kalau prinsip gua adalah Gua kerja itu Untuk membuat klien gua happy Karena dengan klien gua happy Gua pasti akan dibayar So itu pemikiran yang beda tuh Oh ya Jadi kantor mungkin bisa gitu loh Kalau gua kerja kantor Enggak mungkin bisa kayak gitu Iya Bener Itu pekerjaan ya Posisi Enggak juga Sebenernya bisa aja Kalau misalnya kayak lu Ketika lu ngerjainnya suatu yang kerjanya bagus Tanpa lu berpikir untuk cari muka atau naik jabatan Ya Pasti akan ngeliat Manager lu pasti ngeliat itu akan bagus Dan otomatis lu pasti akan naik Tapi kalau lu dari pertamanya orientasinya adalah untuk Naik jabatan dulu So lu akhirnya membuat menghalangkan segala cara Cara muka dan sebagainya untuk naik jabatan Bukan membuat hasil yang bagus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih